Pemerintah dinilai harus mewaspadai situasi global yang akan berdampak pada kesinambungan fiskal. Pengamat menyebut perlambatan pertumbuhan pajak dapat meningkatkan beban APBN sebab di tahun depan defisit akan kembali ke bawah 3% PDB. Direktur Eksekutif KUR Indonesia, Mohamad Faisal, menjelaskan bahwa situasi pajak tahun ini yang melonjak akibat windfall akan mendorong basis perhitungan penerimaan yang tinggi. Namun menghadapi situasi ekonomi global yang melemah, pemerintah harus waspada atas pelemahan pertumbuhan pajak mengingat tahun depan defisit APBN akan kembali ke bawah 3% PDB. Dalam pembiayaan APBN tahun depan, Faisal menyebut beban bunga surat berharga negara atau SBN yang diperkirakan akan lebih mahal ditambah pajak yang melambat harus dicarikan solusi yang pas supaya komposisi APBN tetap sehat. Sebab jika terlalu banyak mendorong optimalisasi pajak tanpa adanya windfall, maka pemerintah malah akan mengarahkan ekonomi menuju kontraksi. Tantangan yang paling besar juga yang perlu dihadapi adalah ke depan, terutama dengan ada ancaman resesi yang berpotensi itu akan mengurangi daya kontribusi daripada pendapatannya karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi di tahun depan, sebetulnya di 2023, tantangannya lebih besar, apalagi target defisitnya juga lebih ambisius, target defisitnya di bawah 3% terhadap PDB. Jadi artinya ini bisa berimbas terhadap banyaknya sumber-sumber penerimaan yang ditargetkan, yang lebih agresif dan juga dari sisi insentif yang banyak dikurangi. Jadi arahnya ini lebih kepada arah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!